Forum RTRW Kecamatan Tuah Madani mendatangi fraksi PAN DPRD Pekanbaru. Kedatangan 4 orang perwakilan forum RTRW ini ingin menyampaikan sikap penolakan terhadap rencana swastawinisasi sampah di Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Tuah Madani. Sebanyak 4 orang perwakilan forum RTRW dari Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru mendatangi ruang fraksi PAN DPRD Pekanbaru. Kedatangan 4 orang perwakilan ini disambut oleh anggota fraksi PAN DPRD Pekanbaru, Roni Paslah. Dalam pernyataan sikapnya Ketua Forum RTRW Tuah Madani, Sucipto mengatakan bahwa pihaknya telah sepakat untuk menolak pengelolaan sampah oleh pihak kontraktor. Sucipto menilai selama pengelolaan sampah diserahkan ke pihak swasta, pengangkutan sampah tidak maksimal dan selalu menimbulkan masalah di masyarakat. Untuk mereka berharap pengelolaan sampah diserahkan secara mandiri kepada Forum RTRW yang ada di Kecamatan. Secara kelompok mereka telah siap untuk mengadakan mobil angkutan, termasuk mengelola uang operasional yang berasal dari iuran masyarakat. Makanya kami dari Forum RTRW, khususnya yang ada di Tuah Madani, menyatakan menolak untuk swastanisasi daripada pengelolaan sampah yang akan datang. Karena ini juga sudah hampir 3 bulan, kok belum ada kejelasan daripada pihak-pihak yang memang kepentingan ini untuk memberikan kontra kepada perusahaan. Makanya kami ingin di Kelompok Tuah Madani ini pengelolaan sampah untuk diberikan. Kepercayaan kepada kami, terutama Forum RTRW yang ada di Kecamatan Tuah Madani. Para RTRW ini optimis jika pengelolaan sampah dikembalikan ke RTRW di wilayah masing-masing, akan membuat pengangkutan sampah di Pekanbaru maksimal. Pasalnya mereka telah memiliki pengalaman yang cukup lama di saat Pemko Pekanbaru dulu pernah menyerahkan tata kelola sampah kepada kecamatan dan kelurahan setempat. Bili Pranata dan Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.